. Pengacara keluarga korban Brigadir Yusua atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak buka suara mengenai hasil uji poligraf menggunakan lay detektor Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang tidak dibuka ke publik. Namun, sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, kalau sudah, mari kita lanjut. Pengacara korban Brigadir J mengatakan bahwa, tidak diungkapnya hasil pemeriksaan lay detektor Verdi Sambo dan Putri Chandrawati kemungkinan hasilnya mereka berdua berbohong. Ya, kalau ada yang tidak diungkap itu justru kenapa Baradae sama Brit KRR diungkap, sedangkan Verdi Sambo dan Putri tidak diungkap, berarti ada kemungkinan besar hasilnya berbohong, kan begitu, ujar Kamarudin saat dihubungi, Sabtu tanggal 10 September tahun 2022. Kamarudin juga mengatakan bahwa tidak dibukanya hasil pemeriksaan ini bisa saja karena hasil yang keluar tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sejak awal. Dirtipidum Poli Brigjen Andirian menjelaskan alasan hasil pemeriksaan Putri Chandrawati menggunakan alat pendeteksi kebohongan, lay detektor, tidak diungkap ke publik. Hasil dari pemeriksaan tersebut hanya akan dibuka saat persidangan, sehingga tidak menjadi isu liar di masyarakat. Senada dengan Kadif Humas Poli Irjen Pol Deddy Prasetyo mengatakan bahwa, penyampaian hasil pemeriksaan lay detektor Verdi Sambo dan istrinya pada publik merupakan wawonang penyidik. Hasil uji poligraf, projastitia untuk penyidik. Hasilnya apakah sudah selesai itu dominannya lapfor dan penyidik, tutur Kadif Humas Poli Irjen Pol Deddy Prasetyo. Bagaimana tanggapan kalian? Demikian info singkat dari kami semoga menambah wawasan saudara. Nantikan info menarik lainnya pada channel ini jangan lupa like, subscribe dan share. Salam Sospol TV